7 bulan yang lalu Pertama saya datang ke sini Untuk Mengakomodir Permintaan dari warga Betul nggak? Ini sertifikat Luasnya sekian Berikut ada jalan sana Ditarik ukur, ternyata kurang Dari 1685 Karena kita kan berdasarkan Ini kan sertifikat produknya BPN Ya, produk negara Nggak mungkin bohong Nah, dengan adanya AJB Dan sertifikat, diajbkan dulu Nah, disitulah kita berdasarkan itulah Kita buat disitu, tapi Waktu itu ada warga Terusnya pandang Bilang ke saya Bayu Kalau bisa mah ada jalan Usahakan, gimana itu Oke, pandang Saya bilang, saya usahakan Akhirnya saya datang ke pemilik Tolong kasih jalan, diberikan 1 meter Untuk jalan ke depan Untuk jalan ke depan, buat motor dulu Itu pun udah langkah awal yang sangat bagus buat saya Dikasih, diberikan loh Dengan sekarang nominal tanah disini 20 juta atau meter Perjalanan Saya berikan lagi ke pandang Saya berikan lagi ke pandang Dikasih 1 meter nih gambarnya Udah Tapi Saya nongkrong disini Sampai jam 4 subuh Waktu hujan Saya lihat Air masuk ke belakang Kenceng Iya Saya ngomong lagi ke pandang Pak, kalau kita nggak uruk Ini karsin di belakang Jadinya gawat Tapi kita upayakan Gimana jalan bisa membeli Bisa masuk Saya datang ke sana Coba saya ngomong lagi Pak, ini belakang banjir Kalau kita nggak uruk Yaudah uruk dulu deh Yang penting dilapihin dulu Nanti jalanan kita kasih Kalau bisa mobil Yaudah nanti gampang Mobil mah Kita bisa atur Bisa masuk Yang penting nanti kita atur Jam waktu masuknya Biar nggak ada Kehilangan Tindak kriminal Itu udah bagus Tiba-tiba Dia mengeklaim Bahwa saya ini jalanan Bukan punya Bukan masuk satifikat ini Punya Siapa warga lah Disitulahnya disitu Saya ngomong dong Buktikan Surat-suratnya Nah akhirnya Mulai untuk patah disitu Dipatah, dipatah, dipatah Puncaknya Di saat kita mau ada Aksion pekerjaan ini kemarin Pembersihan sampah nih Semuanya terus kita menguruk Tiba-tiba Malam Sabtu saya edarkan itu Apa Seminggu sebelum ini Saya edarkan tuh Surat Pemerintahuan mau ada pekerjaan Selama terlewat RT Semarin Hari seneng kemudian Saya dilaporin Kok kita mau kasih Gua dilaporin begini Akhirnya medak Bos Pemerintah nama Tenor Namanya Dia masih Apa Dia orang Berpendidikan juga Akhirnya marah Sudah bosa sekalian Tadinya masih semut Bilang yaudah Tutup aja Jangan kasih Masih semut Tiba-tiba Tiba-tiba Banyaklah Ada Cek cokan disini Makin panas Makin panas Makin panas Makin panas Makin panas Akhirnya Keputusan Bisa kemarin Saya sudah sampaikan juga Kelurah Bahwa sahnya Dari belakang Kedepan Tidak Kita kasih berikan jalan Ada pun Mau mereka menemukan Jalur hukum Silahkan kita Akses jalan lah Jadi itu Jadi pada intinya Sudah ada Tidak ada lagi Yang kita Mau berikan Yang tadi kita mau berikan Akhirnya gak jadi Karena disebabkan oleh itu Tapi dari Kelurahan sendiri Bisa berbuat Kalau mereka mau beli Bayarin tanahnya Bukut jalan Laporan tadi Atas nama siapa Pak Hri Alasannya apa Alasannya Saya merusak jalan Laporannya Laporannya Nanti saya bakalan dipanggil Soalnya kalau namanya Tapi Legal standingnya sih Gak kuat Tapi walaupun gimana Namanya Kantor kepolisian itu Sudah bagus Apapun bentuknya Namanya melayani Dan mengayomi masyarakat Bentuk laporan apapun Diterima Nanti tindak Nanti yang pertama dipanggil Pasti si partil dua Dua kali dipanggil Baru saya lah Sebagai tersangka Bang Penggerusakan jalan apa sih Pak Jalan ponblok Jalan ponblok ini Itu dibangun sama siapa Kalau itu saya gak tahu Bangunnya Karena gak pernah ngomong Sama pemilik Bangun aja gitu Masalah ini juga Gak seizin pemilik Tidak apa Seizin pemilik Nah itulah yang menjadi Satu pender Ini ada Gapura juga bang Gapura itu juga dari Pemblok ya Gapura itu ada Semua permintaan warga Jadi Pengajuan dari Pemblok Dari Musrembang Minta diadaan itu Sebenarnya gak digunakan Nah Gapura itu Akhirnya dicopor Sama RT Sudah konfirmasi ke LPM ya Ya LPM Karena itu bukan pemerintah Kota yang masang itu Nah jadi pada dasar Jantinya Ya Tepoin aja Apa yang mau diperjuangkan Sama orang-orang Yang mengeklaim Bawasannya ini Akan ada jalan Pindahannya Kita dari pihak pemilik Saya selalu Sekaligus bayu Yang dikuasakan penuh Oleh pemilik Tidak memberikan jalan Sama sekarang Karena kita berdasarkan Surat-surat yang ada Surat apa aja bang Suratnya Saya ada sertifikat Ada AJB Kumpit Sama SSB Terus SSP Suratnya Nomor berapa aja bang Apa? Suratnya Nomor berapa Suratnya Nomor 145 145 ya 145 Dengan gambar situasi Tahun 1982 Atas nama? Certifikat sekarang David Putra Negoro Yang seperti ini 145 nih David Putra Negoro ya Yang 145 ya Jadi gini Kalau masalah Ada cari Solusi dari Lurah Kamat Sama itu Itu sebenarnya Sudah Tidak Ada lagi Yang harus Diperjuangkan Oleh Kamat Dia tidak Dia tidak 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 Kesinambungan Sama kita Yang mau memberikan Malah Membuat keruh Suasana Menjadi Saya juga Tidak bisa memberi Keputusan juga Bahwa Ada jalan dikasih apa Karena si pemilik Yang langsung Bila Tidak ada jalan Sama sekali Tidak kita kasih jalan Tutup Final Lahan sekitar ini Nanti akan dibangun Apa sih Yang paling utama Yang mau kita bangun Tempat komersil ya Yang bisa Mengangkat SDM Setempat Putra-putra Daerah belakang Kan banyak Anak-anak sini juga Yang butuh sekolah Yang tadi tidak baik Mau menjadi baik Yang tadinya dipandang Orang-orang itu Tidak baik Harus ada kerja Di sini Karena apa Yang saya tahu Yang pengalaman saya Orang itu bisa dihargai Karena ada pekerjaan Di situ Makanya Kitalah yang datang Dari luar Dari Ciputan sana Dengan adanya Yang dikuasakan penuh Oleh Pak David Kita membangun Ini lahan Untuk Apa Sumber daya manusia Biar bisa ada Lapangan pekerjaan Di sini Karena apa Pekerjaan itu sekarang Sangat kulit Bangun apa Bang Kalau tidak parkir Kita bikin Yang paling utama sih Untuk kita Pikirkan pertama sih Lahan parkir ya Yang kedua Yang paling Yang paling utama Yang bisa buat Menyerah tenaga kerja Yang paling banyak Berapa lantai Hanya lahan sekecil ini Berapa lantai nanti Bang Rencana sih Tiga lantai ya Tiga lantai ya Tiga lantai Nah untuk Memucinkan upaya Pembangunan itu Sudah ada Perizinan-perizinan Kalau perizinan Kita belum sampai Sekarang ini Hanya bawa Wancana aja dulu Tapi kalau Untuk Perizinan Untuk mager KRK-nya Kita sudah terbit Sudah lama Bisa ditunjukkan Bang Terangan rencana kota Nomor 052 1217 DPM PTSP OL 2022 Terima kasih Sampai Masih di wilayahnya dia Tanggal Dia mau Mengkonfronir kita Keabsahannya dulu Kalau memang itu jalanan benar Bukan teman kita Ya Pasti akan diperjuangkan Itu pasti Kasihkan ke orang itu Nah Kalau memang Gak ada jalannya Ya Pak Haji Pilar ini Sebagai wakil wali kota Juga komediasi itu bagus Saya tangkap Karena apa Ya mohon ya Dikasihkan jalan Tapi kan dia tidak tahu kronologi Di bawah dari awalnya Seperti apa Percaya pelaporan itu juga Gak tahu Iya Dia gak tahu Gimana orang mau ngasih Kok Digalakin Iya Jadi Pak Jamat Kemarin Saya tangkap Kota ini sudah kekurahan ya Sama kekurahan Nah kita Saya kemarin Coba menghadapi pelurah Juga untuk memberikan Satu statement Yang benar-benar jelas Bahwasanya Dari pihak kami Dari pemilik lahan Dengan adanya kecewaan itu Tidak lagi Tidak akan memberikan jalan Walaupun itu hanya Sekal pun Tidak tutup habis Jadi Jadi Bayu Yang dikuasakan Dilaporkan Polisi Yang tidak ada dasarnya Gitu Karena tujuannya Untuk mengklaim ini Jalanan punya Warga Gitu Dengan kita Punya Sertifikat Dengan data yang Konkret Yang kita punya Nah kecewanya Dimana Kalau ngelaporin Bayu Sama juga Ngelaporin Pemilik Gitu Jadi dia Kecewa Benar-benar Kecewa Bang Konflok tersebut Itu Sepengetahun pemilik Dibangun Kapan Pemilik Tidak tahu Saya pun Tidak tahu Tidak tahu Pendiri Ada kondok Di situ Nah Memang Waktu dulu Ada pernah Pembicaraan Antara Pemilik Dengan Pandang Yang sebagai Saksi Di AJB Itu Bilang Gini Pandang Itu Kalau orang Mau lewat Lewat aja Gak apa-apa Digunakan Tapi Kalau nanti Suatu saat Saya mau pakai Itu akan Saya tutup Semua Saya ambil Jadi Ini Akhir Dari Mau ambil Tapi Dengan Perjalanannya Ada win-win solution Harusnya Waktu itu Sudah Sudah terjadi Win-win solution Sudah kita Mau berikan Terus Itu Menjadi Pelaporan Apakah Pemicunya Sudah pernah Ada janji-janji Mungkin Dari Abang Oh Gak ada Atau Berapa hari Akan kita Buka Gak ada Kita malah Ngasih Jalan Bukan Janji Lagi Sudah gambar Kita kasih Kepandang Gambar Untuk Jalannya Oh Kamarnya Jadinya Begini Nanti Jalan Kebelakang Terus Sampai Jam Waktunya Kita Buka Setengah Lima Kalau Bisa Pandang Tutup Jum 12 Malam Tindak Kejahatan Runmore Di Belakang Tinggi Jadi Mengurangi Dari Bapak Isri Rencana Ini Pembangunan Mulai Dari Apa Dan Itu Karena Ada Batok RMJ Ruang Milik Jalan Mana Abang Mau Nekap Jadi Kalau Pas Apapun Undur Kesana Ini Kemudian RNG Ya Tidak 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 Sampai Kemana Batas Batas Tanap Milik Pak Tadi Atas Nawap Ini Batasnya Ya Kesana Ini Tanah Pemda Pemda Oke Siap Tidak Yang Jadi Harusnya Masyarakat Ini Dari Luar Pun Harusnya Persyukur Jalanan sudah berapa lama kita kasih Terus kita ambil lagi Terus sampah juga buang disini Kita buang sampah juga bayar Bukan perkara 1 juta 2 juta loh buang sampah disini Sampah penuh